Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus ala manusia, Yesus, Yesus datanglah. Sudari-sudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hari minggu datang atau ketika menyiapkan misah harian, hati saya dan mungkin para romo lain pun sedih. Ada yang kehilangan, yaitu kebersamaan dengan Anda semua dalam perayaan ekaristi. Kehadiran Anda, senyum Anda, kehangatan persudaraan kita secara fisik. Anda pasti merayakan ekaristi seperti kita semua sebab ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan kita. Tetapi keadaan menuntut lain ketika kita harus mengambil jarak dan merayakan ekaristi secara lain pula di rumah. Sudari-sudara yang dikasih oleh Tuhan, namun kini kami bangga, kami mongkok bahwa ternyata Anda semua menjadi sangat intensif mengalami Tuhan dalam perayaan ekaristi di rumah. Kami pun para imam merasa begitu intens untuk bersama Anda hadir dalam ekaristi pribadi. Kami berdoa untuk gereja untuk Anda semua. Mari kita hidupi iman kepada Allah dengan tetap semangat, dengan tetap berserah, dengan tetap disiplin menjaga diri supaya tetap sehat. Amin. Tuhan memberkati. Berkat yang memulihkan, berkat yang memberi kesembuhan, berkat yang menjaga dan melindungi dari segala marah bahaya dan godaan iblis. Semoga kami tetap boleh mengalami engkau dalam kesendirian di tengah keluarga, dalam keheningan dan kesepian hidup kami. Semoga kehadiranmu kami rasakan menjadi begitu berlimpah, juga berkat ekaristi yang selalu kami rindukan bersama para imammu yang merayakan. Demi Kristus Tuhan kami, dicurahkanlah berkat Allah yang maha kuasa pada kita semua, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.